Wow ternyata Warpath dibongkar guys Terlihat atapnya sudah gak ada Wow Jadi ini ternyata Warpath dibongkar Nih guys Tuh ya kalian bisa lihat Akhirnya Warpath ikut dibongkar Nih udah selesai ya ditutup Ini informasi terkini ya di jalan Rai Puncak Nah ini jadi Warpath ternyata ikut dibongkar Hai guys Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ini kita berada di Puncak Bogor Saya mau lihat suasana ya Detik-detik pembongkaran kios-kios PKL tahap kedua Di bagian atas ini ya Nah di bagian atas ini belum dibongkar ya kemarin Dan ini adalah detik-detik Informasi yang saya dapat dari teman saya Katanya sudah mulai dibongkar mandiri ya Nah ini saya penasaran Saya coba datang di Tanggal 21 hari Kamis Bulan Agustus 2024 Oke guys Bismillahirrohmanirrohim Kita lihat ya Buat teman-teman yang penasaran ya Dengan kios-kios yang kemarin belum sempat dibongkar Nah ini saya coba untuk mereview Ini tepat di jam 3 sore ya Mungkin kalian penasaran seperti apa Saya pun penasaran Tapi informasi yang saya dapat dari teman saya Katanya sudah mulai sebagian dibongkar mandiri Artinya dibongkar sama pemiliknya guys Karena ini detik-detik ya Akan dibongkar Ditertipkan atau diratakan guys Jadi sama dengan PKL-PKL yang ada di Bagian bawah ya Tapi bagian bawah itu udah duluan ya Tinggal tersisa 194 kios lagi di bagian atas ini yang belum dibongkar ya Nah terhitung mulai dari sini nih Dari Gangtole ya Nah itu kalau dilihat ya sudah mulai dibongkar ya Di Gangtole Dibongkar mandiri Coba kita lihat guys Oh bener nih guys Ini ya sudah mulai dibongkar-bongkar Nih Inilah ya kedatangan kita melihat ya Nah ini di sebelah kanan juga udah dibongkar Ini informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya Di tanggal 21 Ini kios-kios sudah mulai dibongkar mandiri Berarti betul-betul akan diratakan ya Sama dengan yang di bawah Nah ini sebagai contoh nih guys Nah atapnya udah gak ada Dan ini kayu-kayunya udah disusun ya Ini informasi terupdate Di Jalan Repuncak Yang bisa saya share ke teman-teman semua Jadi pembongkaran tahap kedua Ternyata bener-beneran terjadi nih Coba kita lihat ya sampai ke atas Nah ini lihat nih Udah gak ada atapnya guys Oke Nah ini juga udah dibongkar ya Udah habis Tinggal dirobokan Berarti isi-isi-isinya Isi-isi warungnya udah di Ambilin sama yang punya Tapi saya setuju guys Mendingan dibongkar Mandiri ya Daripada kita dibongkar Sapo PP Sedih ngeliatnya dikrok Pake lat berat ya Nah ini ya Terlihat banget Di sebelah kanan ya Bisa kalian lihat sendiri Sudah mulai dibongkar Mandiri Nah itu diangkut-angkutin guys Barang-barangnya Jadi inilah ya Informasi yang bisa saya Sampaikan ke teman-teman ya Sudah mulai dibongkarin guys Jadi kita langsung ke atas ya Berarti ke Arah Warpath Karena Warpath ini Menjadi icon ya Warung kopi di puncak Legendaris lah Ternyata bener guys Sudah mulai ya Satu persatu Dibongkar Mandiri Nah ini juga nih Mobilnya udah siap ya Mengangkutin isi-isi warung Nah ini udah habis nih guys Udah duluan nih Tuh ya Ada tulisan di segel Nih Tuh ya Bangunan dan kegiatan dalamnya Di segel nih Jadi sudah dihimbaukan ya Udah dibongkar semua Oke Ini juga sebelah kiri ya Udah mulai dibongkar Semangat ya bu Bapak Ibu-ibu Bapak-bapak ya Mudah-mudahan Saya doakan ya Di tempat yang baru Nanti jualannya semakin Laris Nah ini kita ke atas lagi Penasaran ya Di tanggal 21 Hari Kamis Bulan Agustus 2024 ini Seperti apakah Dengan asep Strawberry Nah ini udah mulai Kosong semua guys Tuh udah di segel ya Ada tandanya Bakal dibongkar Jadi saya setuju ya Sekali lagi Bukan berarti kita mendukung Tapi mendingan dibongkar mandiri Agar di hari H Penentuan hari terakhir Tahap batas Jadi kita gak sedih guys Ngeliat warung-warung kita gitu Jadi kalau udah dibongkar sendiri tuh Ya kita lega lah Nah ini juga ya Udah di segel semua rata-rata guys Nah ini di segel semua Udah mulai dibongkar mandiri ya Wow Bener-bener rata ini nanti guys Nah saya penasaran dengan asep strawberry Nah ini yang terjadi Di tanggal 21 Bulan Agustus Hari Kamis Asep strawberry Untuk sementara ditutup Nah ini ya Yang bisa saya lihat Saya kurang tau ya Kenapa asep strawberry Yang tadinya ramai banget Itu ada garis penjegelan tuh Mungkin menghormati kali ya Menghormati Nanti kios-kios disini akan dibongkar Ini ya Asep strawberry Tutup Mungkin sementara Tapi kita kurang tau Apakah nanti ditutup Semua Kurang tau juga ya Intinya Di tanggal 21 Hari Kamis Bulan Agustus 2024 Asep strawberry Yang biasanya kalian makan Terkenal macet-macet Ramai banget Tutup guys Nah ini disegel nih Wow Berarti sampai disini guys Apakah warpat juga Dapat penjegelan Coba Kita cek ya Sampai ke Puncak pas Ini buat temen-temen Yang belum sempat main ya Jadi nanti Pembongkaran Sampai kesini nih guys Wow Ternyata warpat Dibongkar guys Terlihat Atapnya sudah Nggak ada Wow Jadi nih Ternyata Warpat Dibongkar Nih guys Tuh ya Kalian bisa lihat Akhirnya warpat Ikut dibongkar Nih Sudah selesai ya Ditutup Ini informasi terkini ya Di jalan Rai Puncak Nah ini Jadi warpat Ternyata Ikut dibongkar Oke guys Ini kita puter balik dulu ya Pas banget Ajan Ashar Kalau disini udah beda ya Udah Cianjur Jadi bukan Bogor lagi Jadi warpat itu Batas Bogor Nah ini ya Suasana di Puncak pas Pas banget Di Ajan Ashar nih Oke Kita Coba Puter Disini ya Kita berhenti dulu Disini nih Jadi ternyata guys Akhirnya Warpat ini Dibongkar ya Jadi kalau teman-teman Nanti penasaran Warpat sudah mulai Dibongkar mandiri Ini berita Terkini ya Atau informasi terkini Buat teman-teman Yang penasaran Bagaimana nasib warpat Ternyata warpat Dibongkar Oke Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Menghibur teman-teman Semua di luar sana Jadi ini adalah Informasi terupdate Di Jalan Puncak Jadi saya tutup Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Villa U sett comum Lian Sampai disini Saiz Di 온